Gue tusuk-tusuk lagi deh Sebagiannya agak Ehm Kayak gini kondisi di luar teman-teman Pasar lagi Buat.. Ya udah Kas.. Ke.. Berduaa.. Euuuuh.. Heuuu.. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back Jadi kebetulan teman-teman Karena aku lagi camping disini Aku pengen Sekalian experience juga Mumpung lagi di hutan Aku pengen nyobain teman-teman Pakar terasi Dan Gue gak tau yang bakal terjadi Kayak gimana nantinya Yang jelas gue bakalan cuman diem di dalam tenda doang Gue gak pengen ngapa-ngapain Dan mungkin nanti gue juga pasang kamera Di sekitaran sini teman-teman Oke Jadi Aku bakalan langsung Bakalan bakar-bakar Terasinya teman-teman Dan Dan ada beberapa terasi yang agak hancur teman-teman Karena agak sedikit lembek gitu loh Tuh Ini kulit-kulit terasi yang udah aku buka Dan disini aku udah bikin api Dan aku bikin apinya setengah mati teman-teman Karena tadi abis hujan Ini si sarang yang Aku gunain abis masak Abis bakar-bakar daging tadi Edi pengen sedikit Experience disini Gue gak tau sih Bakalan kayak gimana Cuman gue penasaran aja gitu loh Mumpung di hutan ya kan Kita langsung bakar terasinya aja ya teman-teman Tuh Tuh Baunya Sangat banget Ini biar cepet aja ya teman-teman Aduh kameraku kemana-mana loh Aduh tusukannya yang gosong Gue tau-tau di bawah aja Nah ini kayaknya udah lumayan Dari dalam hutan sana kayak mulai ada Sudah suara gerocok-gerosokan loh teman-teman Ini mungkin aku Oh my god Jatuh men Ini mungkin aku tau kayak gini aja ya teman-teman Aku panas loh Nah Kita bakar kayak gini aja ya Karena ini juga terbakar loh teman-teman Dan baunya juga nyangat banget loh Arangnya panas banget Ini apinya jadi banget loh teman-teman Oh Nah jatuh Ada sebagian yang jatuh Ini berapinya jadi banget loh tuh Jadi ditaruh di atas aja Pasti mateng loh teman-teman Gue tusuk-tusuk lagi deh Sebagiannya agak 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 Yang ancur-ancur teman-teman Nanti aku langsung taruh ke api aja Berjatuhan Mungkin gue taruh aja kali ya Biar gak ribet ya Teman-teman ya Tuh Gue taruh ke Bapi aja langsung Ini yang Gak-gak Hancur Gue taruh aja Ini Gue gak tau sih Baunya bakalan nyelat banget Seluruh hutat teman-teman Nih Apinya jadi banget tuh Asli ini bau banget nih Gue gak tau nih Bakalan kayak gimana nih Ini hutan bakalan bau banget nih teman-teman Oke Jadi aku bakalan Nunggu di dalam aja Teman-teman Dan aku bakalan hidupin Gopro Di dalam Tuh Kayu bunyi Macem-macem loh Di dalam hutan loh Recting aku udah hidup banget Oke Aku bakalan langsung nunggu Di dalam tenda aja Teman-teman Karena udah mulai banyak Suara-suara aneh nih Pengunculan Gue takutnya Hewan buah sih Yang cium bau ini Terus dateng gitu loh Oke teman-teman Jadi aku udah dalam tenda Dan Sambil menunggu Keadaan di luar Teman-teman Bisa banget Aku coba hidupin Kamera juga Disini Jadi Kayak gini Kondisi di luar Teman-teman Bisa natrasinya Tuh Masih dibakar Asli men Buat rasinya Nyenget banget Gue denger Gue denger dari dalam Hutan sana Teman-teman Kayak pohon besar Coba tuh kayak Terus kayak bunyi Aduh Gue lupa lagi lo Pisau-pisau gue ada di Luar situ lo Gue taruh lo Astaga Sejauh ini men Masih Biasa-biasa aja Kayak ada suara pohon Kayak Kayak pohon tumbang Dari dalam lo Gue gak tau nih Masuk kamera apa enggak Cuman gue denger tadi Kayak suara pohon Kayak tumbang Gitu lo Wah parah banget sih Ada suara Dari dalam teman-teman Kayak pohon Dipukul-pukul Wow Gua gak tau ya Kalau bakat rasi Di hutan Cuman yang gue tau Dulunya Di tahun 70an Alam tua gue Saudara gue Sering cerita Jadi ketika Sudah gue tuh Masih kecil-kecil Biasanya kalau makan Di dapur Maklum Tahun 70an Itu masih kayak Yang horror banget Teman-teman Hal-hal mistis Itu masih kental banget Apalagi di keluarga aku Jadi biasanya Kalau ada Nenek itu Bikin masakan Terus Nenek itu Bakat rasi Pengen Bikin sambal Itu setiap Nenek itu Bakat rasi Kuntilanak Udah nunggu di jendela Udah nunggu Dan itu Wujudnya Utuh Utuh men Gak kayak sekarang Yang kayak Hanya sekedar Visual Gangguan Dari pikiran manusia Atau Penglihatan Yang dibuat Makhluk gaib Di pikiran manusia Diperlihatkan secara Kasap mata Bukan kasap mata Lagi men Kalau zaman dulu Setiap Nenek itu Bakat rasi Kuntilanak Utuh Kata bapak Kuntilanak itu Utuh di jendela Jadi kakek itu Setiap Cucu-cucunya Ini makan Ada yang aneh-aneh Di jendela Beliau ga makan Beliau duduk Di jendela Sembilan kopi Nanti Ga lama Huss Huss Jangan ganggu Anak cucuku disini Huss Kayak gitu Kuntilanak utuh men Dan katanya Katanya Oh maka Terasi ini Bukannya Makhluk gaib Itu ga suka Tapi malah Mereka suka Karena terasi Terasi ini Baunya busuk Bau busuk Bau gaenak Bau ga sedap Dan luminan Makhluk gaib Itu kan Mangsajin Itu kan makanannya Sesuatu yang Busuk-busuk Sesuatu yang Gaenak Gitu loh Jadi makanya Kata Kata saudara aku Kuntilanak itu Setiap bakar terasi Datang Setiap bakar terasi Datang Di jendela Karena dia Suka Sama baunya Kebanyakan orang Mikir kan Wah Jangan bakar terasi Di hutan Nanti ada yang datang Nanti ada yang marah Sebenernya bukan marah Tapi itu makanan mereka Terasi Itu kan sesuatu yang Udang-udang yang Bukan dibusukkan Kayak Lebih di Ya Ya bisa Dibusukkan juga Sih ya kan Karena udah lama Didiemin Bau kayak gitu Serius Keadaan di luar Men Mencekam banget Tuh Horr banget Gila terasinya men Bau busuk banget Terasinya bau busuk banget Di sana Terus tiba-tiba Ada sesuatu yang lewat Gitu kan Atau ada yang jalan Kesini Gitu kan Aduh Horr banget men Ini Baterai gopor aku juga agak sekarat temen-temen Lighting aku sekarat Aduh Gue coba terangin dulu Tuh Kalian bisa lihat Paterai gopor aku Tuh Besuka Di luar musuh hingga ada sesuatu yang Nampak-nampak temen-temen Cuman Dari tadi Suara kayak yang Dari dalam hutan nih Gue gak tau ini ketangkap kamera apa gak Cuman ini gue denger banget nih Kayak Suara Perempuan ketawa 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 Terus kayak nangis-nangis Bentar-bentar ketawa Ketawa kemired Buka Ketawa keminka selamat menikmati 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 sebetulnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati antara dua itulah kalau enggak penarikan pengen ngambil harta sebelah nyari togel jadi agak di luar situ ada orang nih kalau enggak salah bertiga dulu itu jadi bawa sesajin macam-macam pengen gali-gali tanah pengen bongkar-bongkar tanah gitu kalau ada alamatnya mereka bongkar disana nah pada waktu itu satu orang lihat mukanya ketemu harta orang zaman dulu atau harta alam sebelah tapi malah lari karena satu orang ini katanya lihat ada ular besar banget dan mulutnya itu mukanya itu kayak emang emang pengen mereka gitu loh kalau orang dewasa aja pengen lari ketakutan kayak gitu, kalau gue sih mikirnya orang yang pengen penarikan orang yang pengen ngambil harta di alam sebelah itu orang-orang yang memang mentalnya udah istilahnya udah berani lah tahu sama hal-hal begituan lah terus kalau masih sampai lari menurut gue orang-orang itu ditampakin banget sama suatu penampakan yang emang bener-bener menakutkan gitu loh kayak ular yang emang bener-bener ular besar gitu loh dan ini tadi gue mikirnya kesana gitu loh jangan-jangan tenda gue bukan dikencingin tapi di atas tenda gue udah ada mulut ular yang gede gitu loh karena di ujung sana temen-temen lumayan jauh gak sampai jauh-jauh banget sih sekitar mungkin sekitar 20 meteran itu sungai usah disana kalau gue mikir ular piton ini gue mikir yang yang realitanya dulu lah misalnya binatang kan terus misalnya ular piton naik kesini terus mulutnya udah kayak ini buka mulut di atas tenda gue gak mungkin juga sih ular piton sampai ngeluarin air liur ngucur gitu kecuali ular 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 gaib yang memang mulutnya itu sebesar rumah terus alih air liurnya itu netes kayak tadi itu gue percaya men gak pernah sih gue ketemu jin ngencingin tenda orang gitu loh terasa konyol banget sih ya tapi emang bener-bener kejadian dua kali loh disini cur pas gue tidur loh terus lagi gue diam sebentar abis ngecek-ngecek tadi geresak-gerusuk geresak-gerusuk cur lagi disamping sini heran loh gue mau coba cek keluar temen-temen gue mau pastiin apapun ini mesti cek keluar men aku mau si cek keluar aku mesti cek temen-temen ini gak tau suara apa dari tadi suaranya makin menjadi-jadi luar tenda setelah aku coba beberapa kali teriak temen-temen ku teriaki aku bikin gaduh-gaduh suaranya jalan agak ke dalam hutan cuman ini kayak masih kedengangan peril yang hutan berasa gerusukan tuh gak ada apapun beda apapun loh terimakasih terimakasih Enak apa pun ilah Astaga Allah Astaga 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 Oh, pilih. Stop lulau di luar. Stop lulau di luar. Ada mata hari mau di luar. Ada mata hari mau di luar. Tiada mata hari mau di luar. Bisa gua di luar. Lulau di luar. Di luar. Di luar. Terus mau gue di hilang, gue gak tentang, serius, gue gak bakal keluar tenda, serius, gue gak bakal keluar tenda, kayaknya dia tertarik sama bau-bau trasi yang gue bakar. Gue gak tau dia takut apa enggak sama cahaya terang. Gue gak tau dia, gue gak tau dia. Gue gak tau dia, gue gak tau dia. 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 Gue takut malah ke depan sini loh Hari-hari tadi Gue cuma bisa doa Semoga dengan cahaya terang ini Dia bisa takut gitu loh Oh, stop jolah sih Suara lagi loh Gua harap dia, semoga dia takut Deket sama cahaya terang ini Bukannya emang lu gaib Yang gua temuin malah begituan Gua temuin Kayaknya gua gak baru bisa tidur men Serius Gua gak baru bisa tidur Sampai pagi Kalau gini ceritanya men Disana, tadi ilas banget disana lu Sampai pagi